Halo, bertemu lagi dengan saya Medes Tanggang. Kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengajukan akun peserta didik yang baru. Kalau di tahun 2019, akun peserta didik itu langsung dibuatkan oleh Kemendiburistek dan kita bisa mendownload dari pddata.kembur.id. Kali ini Kemendiburistek sudah membuat situs pengajuan akun belajar.id melalui laman www.belajar.id. Langsung saja kita perhatikan. Yang bisa mengajukan akun belajar.id untuk siswa adalah admin. Admin itu bisa kepala sekolah ataupun tata usaha yang memiliki akun admin. Nah, seperti ini pastikan, kita boleh memastikan akun yang aktif adalah akun admin seperti ini adalah akun admin. Melalui akun admin kita masuk ke laman belajar.id. Belajar.id dengan kita perhatikan saja belajar.id. Nah, kemudian pada laman belajar.id akan ada beberapa menu. Kita pilih untuk admin sekolah. Lalu pilih ajukan akun peserta didik. Lalu kita masuk dengan akun belajar.id. Kita pastikan kita masuk, kita klik lagi masuk dengan akun belajar.id. Lalu kita login menggunakan akun-akun yang sudah klik tadi. Ini kita diizinkan, ini kita izinkan. Nah, kemudian di sini akan tampil nama-nama peserta didik kita. Nah, di sini juga akan tampil peserta didik yang sudah memiliki akun dan peserta didik yang belum memiliki akun. Nah, seperti ini. Ini ada, sudah memiliki akun. Oke. Kemudian, kalau di bawah boleh. Seperti ini, ini sudah memiliki akun. Kemudian di sini bisa kita lihat akun dalam proses. Ini sudah dibuatkan, sudah dibuatkan, sudah dibuatkan. Nah, namun masih ada, ini masih dalam pengajuan, karena kemarin saya sudah pernah mengajukan akun ini. Nah, kemudian yang belum dibuatkan, kita boleh kembali ke detail pengajuan akun. Kita klik saja langsung checklist di nama peserta didik ini. Lalu tombol ajukan akan berulang menjadi biru. Lalu kita klik ajukan. Oke, kita close. Nah, di sini akan muncul, belum dibuat, belum dibuat. Seperti itu ya. Nah, kita tunggu beberapa hari. Tunggu beberapa hari, nanti akun ini akan diterbitkan. Setelah kita melakukan pengajuan, kita menunggu beberapa hari. Lalu kita akan men-check di konsul admin. Nah, kita buka laman konsul admin. Lalu kita klik pengguna. Lalu di sebelah kanan ini ada download pengguna. Silahkan kita klik download. Kita pilih, kita langsung klik download. Kita akan tampilkan hasil downloadannya dalam bentuk spesif ya. Oke, download. Kita tunggu proses downloadnya. Setelah selesai, kita akan klik buka di Google Spesif untuk melihat apakah akun yang sudah kita ajukan sudah terbit atau belum. Cara mengklik buka di Google Spesif. Nah, di sini sudah ada terlihat akun-akun yang ada di konsul admin kita. Nah, pada bagian, yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian elastic in ini. Nah, di sini ada, sudah tertera tanggal dan waktunya. Ini artinya sudah akun ini sudah pernah diaktifasi. Nah, tapi ada yang never login. Never login ini artinya belum pernah diaktifasi. Nah, kita tinggal sortir akun-akun itu dengan klik tanda parah yang di kolom E. Lalu kita pilih source sheet JTA, maka akun-akun yang belum diaktifasi akan tampil. Nah, silakan Bapak-Ibu, ini akun yang saya ajukan beberapa hari lalu. Sudah ada sebagian yang diterbitkan seperti ini ya. Ada sekitar 300, kalau kita lihat ke bawah, yang never login ini. Nah, sebelumnya semua akun yang ada di konsul admin kita sudah aktifasi. Nah, di sini sudah ada 400-an akun, berarti ada 400 akun yang sudah diterbitkan. Dengan rentang waktu sekitar satu minggu. Jadi, Bapak-Ibu, akun yang barusan diajukan, boleh kita cek lagi satu hari kemudian atau kira-kira hingga lima hari kemudian. Biasanya di estimasi waktunya sampai di situ. Nah, jika ternyata masih banyak seperti punya saya ini, punya kami, masih ada sekitar 200 siswa lagi yang belum ada akunnya, tapi kemungkinan belum diterbitkan. Maka, kita bisa melakukan pengajuan akun dengan mengulangi langkah yang sama, yaitu masuk ke konsul, yaitu masuk ke situs Belajar ID. Demikian tutorial cara mengajukan akun Belajar ID untuk peserta didik. Caranya sangat mudah, tinggal kita melaksanakannya saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.